Hai teman-teman semua Nah karena tadi masalah teknis Kemungkinan ada HP aku deh Kayaknya HP aku yang sudah busuk Perlu ganti deh kayaknya Mas Iqbal Nah Oke So malam kali ini kita lagi ngobrol asik Bareng Mas Iqbal Abdurrahman Mas Iqbal merupakan mahasiswa S3 di Sweden Dan beliau Lulusan dari S1 Alumni dari S1 teknik kimia ITS Dan S2 di NTUST Taiwan Dan selanjutnya ada di S3 di Sweden Mas Iqbal aku handle ya langsung ya Ini kan Mas Iqbal yang hostnya Jadi aku langsung handle Oke So kita lagi join sama Mas Iqbal Buat teman-teman semua yang mau komen Tanya tentang apa sih Yang ada di Mas Iqbal ini Itu Nanti bisa langsung aja munculin di komen Mas Iqbal itu kan aku ada komen nih Nanti komen itu copy paste Langsung maksimal pin Copy paste Oke Ya copy paste Langsung pin So buat biar teman-teman tau Kalau kita lagi ngomongin soal Young Professor Talk Yaitu S2 dan S3 nya dengan biasiswa loh Nah buat teman-teman semua yang kepo banget Soal S2 dan S3 nya Mas Iqbal Bisa langsung komen Atau langsung tanyakan langsung ke Mas Iqbal Oke Tapi sebelum teman-teman komen Kan kayaknya aku Sudah punya banyak pertanyaan sih Untuk Mas Iqbal Oke Mas Iqbal punya waktu kan ya Untuk kita ngobrol Santai Oke Thank you for your time Mas Iqbal Sama-sama Van Ini gue coba dulu ya Coba dipin dulu Kayaknya banyak nih Fans Seperti kerasnya Mas Iqbal Aduh Terus di-pause Terus Aku pin sendiri ya Habis di-comment Langsung Mas Iqbal pin Karena Mas Iqbal yang Join ini Nah Oke Ada yang tanya Van Ya Nanti aja itu Mas Iqbal Angkatan berapa Oke Nanti aja itu kepo mah Kak Verena kepo banget sih So Mas Iqbal How's life there? Gimana? Begini aja Disini lagi Musim libur Karena Juli Jadi biasanya Orang-orang lokal Terus Karena pandemi juga Jadi banyak orang yang Liburan tapi Gak bisa kemana-mana Jadinya saya pun Terimbas Dengan Liburan ya Hanya di Apartemen Terus Kantor Apartemen Tempat belanja Udah juga Oke So anyway Mas Iqbal Sekarang lagi apa sih? Liburan summer gak sih? Disini lagi summer gak sih? Kalau Normalnya memang Juli Minggu kedua Sampai Sekitar Agustus Orang-orang ambil Juti summer Tapi aku Gak ambil juti Karena Gak bisa kemana-mana Bisa juga lagi Perpanjangan Lagi ekstern Jadi akhirnya Memutuskan untuk Tidak ambil juti Dan diganti ke Bulan yang lain Karena Jatah cutinya Cukup Mepet Untuk tahun ini So how's your current life In COVID-19? Gak ada yang Spesifik sebenarnya Satu karena Sayanya Cuek dengan itu Kedua Karena Pemerintah sini Bisa diandalkan Dalam Pengertian Pemerintahnya jelas Tindakan apa yang harus Dilakukan Apa yang harus Dihubungi Terus Ciri-cirinya Kalau COVID itu Gimana Kalau Misal ini Bagaimana Oke Nice Tapi aman semua ya Mas Iqbal ya Kondisi disana Aman kan ya Aman aman Bahkan disini Di beberapa media Atau mungkin pernah Lihat nonton Daily show-nya Trevor Noah Jadi ada Tekno Jadi dia sih Epidemiologis yang Bertanggung jawab Dengan keputusan COVID disini Banyak yang Kritis Kenapa di Sweden Gak lockdown Kenapa di Sweden Tidak mewajibkan Pakai masker Saya tidak mengikuti Tapi kalau Dari opini pribadi Sweden ini Menurut saya Kalau di Di peta Anggeplah Segedi Sumatra Tapi penduduknya Sejakarta Jadi kan Lebih lebar Gak usah Physical distancing pun Jauh Sebelum ada COVID Kita kalau Nunggu bis Atau duduk Di bisni Contohnya Kalau ada Bangku kosong Saya lebih pilih Bangku kosong Daripada duduk Bersebelah dengan Orang Karena aneh Kecuali kalau Bisnya penuh Oke So Mas 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 Sekarang lagi Sibuk apa Di summer Summer Kayak gini Holiday Seperti ini Kan Nunggu Extend Di Sani Lagi Sibuk Apa Kalau sehari-harinya Weekdays Biasanya Sintesis Karena saya kerjanya Dengan Kalau di Indonesia Kan Kimia Mipa Mungkin Jadi saya lagi Sintesis Produk Yang Jadi Sema riset saya Jadi tiap hari Isinya Sintesis gagal Sintesis gagal Berhasil Sedikit Terus gagal lagi Jadi Tiap hari Intinya begitu Oke Eksperimen lah So Teman-teman semua Yang masih Yang baru join For your information Maksibel adalah Alumni dari S1 Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Dilanjutkan Di S2 NTUST Taiwan National Taiwan University Correct Di Chemical Engineering Dan sekarang Lagi melanjutkan Di Sweden Jurusan Chemical Applied So All of them Is major Asset for The Semical Ya itulah Mas Iqbal yang sangat Membanggakan sekali Dari S1 Menuju S2 Dan S3 Dengan Biasiswa Luar biasa sekali Mas Iqbal adalah Kelahiran dari Mojokertok Mojokertok kan bener kan Mas Iqbal ya Betul Kabupaten ya Tapi Yang sekarang sudah Mengemban Kehidupannya Di luar negeri Luar biasa sekali So anyway Mas Iqbal Mas Iqbal ini Ngomong Gimana sih ceritanya Waktu dulu setelah Lulus S1 Kok memutuskan Untuk lanjut S2 Dan Gimana caranya Mas Iqbal bisa Dapet Biasiswa itu Cerita yang S2 Dulu ya Berarti ya Waktu yang S2 Itu Ceritanya Sekitar Semester 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 Akhir Jadi Sedikit cerita dulu ya Jadi saya Nggak Nggak S1 Biar teman-teman Tahu Kalau Tanya angkatan Jadi saya Dulu D3 2009 Di TS Lintas jalur Di lintas jalur itu Tetap ada Tugas akhir Sama skripsi Di priori skripsi itu Jadi Hitungannya Semester genap Entah 8 atau 10 Kalau buat LJ Itu ada Lowongan Bukan lowongan ya Pengumuman Biasiswa S2 Ke NTUST Jadi bukan NTU nya ya NTUST Bukan NTUST Ya NTUST Jadi Tapi Itu pun Sebenarnya Lebih fokus Ke double degree Pada waktu itu ya Jadi ada teman-teman Yang S2 Kalau mau double degree Satu tahun Reset di NTUST Itu ada Biasiswanya Lalu saya pun Tertarik juga Meskipun Pada saat yang sama Skeptis Dengan diri sendiri ya Apakah diterima Saya kan backgroundnya Begitu Gitu kan Jadi saya coba-coba Mungkin Apa nih Udah jalannya Yang di atas kali ya Jauh sebelum itu Kebuka Saya itu Waktu liburan Dari semester 7 ke 8 Atau 9 ke 10 itu Saya itu Semacam bertapa Di rumah Gak main-main Kemana-mana Mulik buku Tufel Oke Terus Tufelnya Lol Iya makanya Aku gak tau Pada waktu itu Tes Terus Standarnya Pada waktu itu Memenuhi Untuk Biasiswa Ke Taiwan Akhirnya Daftarlah itu kan Daftar Terus minta Rekomendasi Dari Dosen-dosen Yang ada di Teknik Kimia Terima kasih Buat Yang membeli Rekomendasi Terus kirim Terus kirim Kalau gak salah Bulan Mei Pada waktu itu Tengah malam Apa ya Tengah malam Atau pagi-pagi Saya dapet email Bahasa Inggris Dan bahasa Taiwan Yang menyatakan Saya diterima Lalu Wow Chatting Atau SMS temen lah Yang sama-sama Daftar Waduh Eh dapet ini enggak Eh dapet ini enggak Ternyata yang dapet itu Tiga orang Dan semuanya lab dari saya Yang di ITS Eh enggak Sorry Yang di NTUST Dari lab saya itu Tiga orang Dua double degree Yang full Dua tahun Saya Jadi yang kedua itu Satu udah jadi Dosen di Polinema Satunya lagi S3 juga disini Oh Sama Jadi Kayak Pathnya Sama lah Gitu Itu yang S2 Akhirnya dapet Lanjut Gitu aja Terus Waktu Pertama kali Mas Iqbal merasa Bahwa diterima Di Taiwan Ada gak sih Kejolak kayak Beneran gak sih Saya harus berangkat ke Taiwan Terus setelah Mas Iqbal lagi di Taiwan nih Ceritanya Apa sih culture shock Yang pertama kali Masih berasain saat itu Waktu ngambil Jujur gak ada keraguan Buat ngambil Pada waktu itu Tapi ragunya Lebih ke biaya Maklum Karena orang-orang yang Biasiswa kan Biasanya ada Saya Saya gak 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 ragu-ragu Buat masalah Berangkat ke Taiwan Karena saya sadar Pada waktu itu Saya sering Lihat Teman-teman Seangkatan saya Kalau ikut tes kerja Itu ada tes fisik Saya sadar fisik saya Tidak sekuat itu Jadi Saya harus cari Sesuatu yang Bisa menambah Nilai tukar saya Di dunia industri Idealismenya begitu Pada waktu itu Akhirnya Dapet nih Berangkat Plus Kan kalau di luar negeri Dengar Dulu kan internet Orang-orang yang Sekolah di luar negeri Tidak Semudah Secanggih sekarang Iya Tuition fee juga Atau SPP-nya Bebas Langsung ambil Tapi ya Tidak di Ragunya lebih di orang tua Karena harus membiayai Perangkat pertama Tapi setelah Stay disana Gitu Culture shock Yang paling pertama adalah Mungkin dari Ini ya Tulisan ya Rambu-rambu ya Oke Karena disana ini Masih Pake Traditional Mandarin Saya yang gak ada basic Itu satu Terus kedua Makanan Sangat susah Menemukan Gak susah sih Ada di dua kantin Itu dua-duanya Ada makanan halal Tapi secara taste Saya tidak Saya orang yang pilih-pilih Jadi taste-nya kurang masuk Buat saya Tapi lama-kelamaan Terbiasa Dan mungkin kalau Ini boleh diceritain sih Yang masalah Toharo Kebersihan Taiwan itu bersih Tapi punya budaya Yang sangat beda adalah Toilet kering Oke Itu lah Itu yang paling Paling menyenangkan Mana-mana Pasti harus bawa Tumblr kan ya Untuk membersihkan itu Enggak Tumblr sih Lebih ke ember Oh ini Ada lagi Satu yang Menurutku Budaya sehat Yang mudah-mudahan Di Indonesia Kedepannya Bisa diaplikasikan Itu adalah Budaya Bawa air minum sendiri Jadi nanti Kalau sebelum Cerita ke Swedia Yang lebih ini Di Swedia ini Air keran bisa diminum Kalau di Taiwan Bukan air keran Yang bisa diminum Tapi di tiap lantai Itu ada kayak Semacam dispenser Yang terhubung Dengan apalah itu Bisa air dingin Air panas Dan biasa Dan tiap orang Pasti bawa botol Sendiri-sendiri kan Nah itu Menurutku Budaya simple Yang Yang mungkin Bisa lah Di kampus Atau di mana Asik sih Dan ada satu lagi Budaya simple Adalah Mandi Di malam hari Dan tanpa mandi Di pagi hari Betul Betul It was my culture shock Actually Jadi bukan hal-hal Yang tadi yang Soal makanan Dan lain sebagainya Lebih culture shocknya Adalah itu Kayak Mandi tengah malam Tapi pagi Kita gak usah mandi Dan langsung gerangkan That's it Terus Waktu Mas Ibel Menempuh studinya Di Taiwan Dan selama dua tahun Waktu itu kan Mas Ibel Pasti Merasakan Semenyenangkan Itu di Taiwan Apa sih hal yang Sangat menyenangkan Sekali saat kita Studi di luar negeri itu Terutama di Taiwan Menyenangkan Menyenangkan Banyak Tapi kalau Boleh Saya pilih itu ada tiga Satu Labmates Labmates Sangat mendukung Di sana Terus Yang kedua Dosennya itu Menurut saya ya Jadi ini Opini saya Bisa jadi beda Boleh Punya Semacam Semacam Waktu yang bisa Didedikasikan Buat Ngoreksi Ujian Kita Jadi kita yakin Misal ujian kita Salah Bisa tanya langsung Ke dosennya Atau Ya memang Dosennya yang ngecek Terus yang paling Menyenangkan Adalah Jalan-jalan Jalan-jalan Karena Dilihat mereka Mana aja sih Enggak 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 Banyak sih Aku enggak tipe Yang suka Jalan-jalan Ke Taroko Jadi di bagian Timur Taiwan Itu benar-benar Bagus Jadi pertama kali Dateng tuh Jalan-jalannya Ke Taroko Ke dokter itu Karena sangat Bagus Javan Javan udah Kalau gak salah Udah Udah itu sih Taichung Kaushang Taichung Enggak Aku justru Malah Dikit banget Fun kalau di Taiwan Enggak Traveler lah Bukan traveler lah ya Bukan Anda terlalu sibuk Belajar Takut gak lulus Mungkin So Mas Ibu Setelah S2 Waktu itu Pas kepikiran gak sih Pas waktu Menempuh Studi S2 Kepikiran gak sih Mau lanjut Ke S3 Kalau itu Perjalanannya Lumayan panjang Jadi saya lulusnya 2016 Dapatnya itu 2017 Bulan Maret Kalau gak salah Jadi ada Gap 6 bulan Selama 6 bulan itu Saya balik di Indo Dengan idealisme Gede Entah Berjadi industri Atau dosen Saya apply Semuanya disitu Tapi Tiba waktunya itu Ada kayak galau Gitu kan Jadi saya ditawari kerja Tapi Saya kurang serb Dengan kerjaannya Terus Pada saat yang sama Saya masih mengharapkan Untuk ngajar di kampus Tapi gak ada lowongan Akhirnya Dua-duanya saya lepas Sempat Bingung Akhirnya Pilih Yaudah Saya harus cari S3 Sekarang Dan itu Startnya Setelah 6 Desember 2016 Hoki-nya Betul Hoki-nya Di bulan Januari itu Ada lowongan S3 Di Sweden Nah dari situ Lanjut Anyway Scholarship Masih berapa sih Sweden Institute? Nah ini Ini yang mau Ini kenapa Aku mau sharing Sama Ivan Karena Meluruskan Ke Teman-teman Jadi S3 itu Biasanya ada Dua Pembiayaan Satu Biasiswa Satu Tipenya adalah Pegawai Saya Tipenya yang Pegawai Gimana tuh Pegawai Oke Kalau Biasiswa Itu contohnya Kayak Kalau S3 ya Van ya Bisa jadi salah DAAD Monbuka Gakusho Taiwan Di Taiwan itu Macam-macam Biasiswa Kalau Pegawai Itu seperti yang Saya kerjakan Sekarang Bedanya adalah Pegawai itu Jelas Sama seperti Cari kerja Nunggu Lowongannya Buka Jadi tidak Tiap tahun Lowongan dengan Riset yang sama Itu buka Makanya Riset saya sekarang Spesifik Khusus untuk Yang kemarin Cara daftarnya Sama dengan Cara daftar Mencari kerja Ada CV Ada IJAS Ada lain-lain Stepnya sama Administrasi Interview Bahkan Kalau di beberapa Jurusan Atau profnya Tajir Dia interviewnya Dua kali Interview yang kedua Diundang ke Sweden Beberapa teman saya Diundang begitu Begitu Jadi tanpa perlu Kita minta Rekomendasi ke Profesor Di Universitas Yang kita tuju Rekomendasi Ada sih Dari profesor Yang dulu Jadi Profesor yang Membimbing kita dulu Tetap Disyaratnya itu Kalau Meskipun Daftar pegawai Tetap Ada references Dari Dari bos Yang dulu Jadi Tetap ada Cuman bedanya Kita tidak perlu Mengkotak Profesor yang Akan jadi Pembimbing Bos Atau supervisor Kita Jadi benar-benar Dia tidak tahu Kita siapa Kita tidak Istilahnya Tidak Korespondensi dulu Tidak ada Benar Jadi posisinya Sebenarnya adalah Mas Sikbel Di S2 Sama S3 Ini Kalau di S3 Itu Persyaratan Keberkas Segala macam Itu hampir sama Dengan apa Yang Sikbel Lakukan di S2 Terus S3 Sekarang itu Cuman kan Kalau kita tuh Ngomongnya adalah Coursework Sama research Atau Full Full Schoolership So Mas Sikbel Adalah jenis Biasiswa S3 Yang langsung Bergabung Di Jenisnya adalah Pegawai So Otomatis Adalah Kehidupannya Mas Sikbel Di Sana Secara Otomatis Berstudy Dan Bekerja Betul Betul Jadi bisa Nah Ini asik nih Karena kan Kalau kita kan Gampang bahasanya kan Besiswa ya Jadi sebenarnya ini bukan Besiswa tapi Gaji Biar keren Gaji Jadi memang gaji Kalau di negara Eropa sih Emang banyak banget Yang seperti itu Mas Sikbel Jerman itu kan Ada DAD Tapi ada juga Yang tipenya Vakansi juga Jadi dua-duanya ada Belanda pun Kalau gak salah ada Bisa dikoreksi Yang di Erasmus Erasmus juga ada Yang tipu-tipu coursework Seperti itu Betul Yang kita bener-bener Belkerja Tapi kita harus Belajar juga Dan mayoritas di Skandinavia Mayoritas di Skandinavia Begitu Skandinavia ini Cuman Cuman tiga ya Denmark Norwegia Dan Sweden Benar Masalah yang itu Apa Pegawai dan Mahasiswa Jadi saya punya Dua benefit Satu benefit Sebagai mahasiswa Separuhnya Adalah Pegawai Benar Itu ya Garis besarnya Tapi ada juga Limitasinya Satu Saya ada Kena pajak Oke Kalau gak salah Sekitar 32% Dari Gaji Gaji kotor Jadi gaji saya Bersitu Kena pajak 32% Main gede lah Tapi benefitnya Sebagai pegawai Satu Umur Di bawah 30 tahun Dapet Pet lift Sebanyak 28 hari kerja Hari kerja ya Van Jadi 28 hari itu Hitungnya hari kerja Sekitar Satu setengah bulan Kalau total Terus Ketika Saya menikah Dan punya istri Dan ketika Istri saya hamil Melahirkan Kalau gak salah Dikover Semacam Asuransi Dari pemerintah Asuransi Kesehatan Ada Terus Kalau istri saya Mau sekolah Dengan visa Yang saya dapat Sekarang Karena saya bekerja Dia bisa Free Sekolahnya Gitu Jadi Jadi visa apa Mas Iguel Saya Visanya Doktoral Jadi kalau Visa doktoral Ini kan Hitungnya Visa kerja Visa kerja Van Jadi kalau Kerja Membayar pajak Kamu Mendapatkan Hak Anakmu Atau orang Yang dependen Ke kamu Sekolahnya Gratis Dari Kecil Sampai Gede Kamar Besarnya Gitu Kamar Besarnya Gitu Wow Oke oke I understand Gila Keren Keren Sumpah Manfaat Manfaat Mahasiswanya Adalah Diskon Diskon Jadi Kalau Beli Tiket Kereta Yang Makmur Sejahtera Mereka Sangat Mengunggulkan Sistem Kebahagiaan Betul Tapi Lujunya Mereka Tidak Terekspos Terekspos Negara-negara Yang terkenal Negara besar Negara besar Tapi secara hidup Untuk hidup ya Sangat Menenangkan Kalau senangkan relatif ya Tapi menenangkan So anyway Mas Iqbal Saat Mas Iqbal Tadi ngomong S3 Setelah S2 Menuju ke S3 Apa sih yang Meyakinkan Mas Iqbal Untuk diaudara Lanjut S3 Karena memang Kita tahu S3 itu kan Panjang Lama banget Kita Bakal studi Dan menghabiskan waktu Ya mungkin 4 tahun Atau mungkin Bisa lebih dari itu Kan pastinya Apa yang Menyakinkan Mas Iqbal Akhirnya untuk Memutusan Oke lah Let's go Karena udah kecemplung Di S2 ya Terus saya tahu Riset itu ternyata Juga Menyenangkan Tapi menyakitkan Dalam satu waktu Yang sama Benar sekali Saya juga Realistis dengan Kemampuan Engineering saya Sudah berkurang Saya semakin lama Semakin science Jadi saya milih Riset adalah Jalan Karir yang Bisa dibilang Lebih aman Buat Masa depan saya sendiri Karena kalau saya Ngoyok ke dunia Engineering Saya sudah Lepas dari itu Riset saya Lebih ke science Oke So anyway Mas Iqbal Relate ke Schoolership yang tadi Kalau kita tahu Beberapa macam Schoolership yang Sudah di granted Untuk orang-orang Indonesia Pasti ada Label Atau Ungkapan Bahwa Harus balik Ke negara Indonesia Lagi Untuk menghabis Menghabis Setelah Lulus Dari Studinya Nah Di Mas Iqbal Ada gak sih Pesaratannya Seperti itu Yang S2 Dulu itu Saya Seingat saya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang S3 Karena balik lagi Ini kan Saya tadi Sama Ivan kan Bilangnya Bahasiswa Biar lebih gampang Tapi Nyatanya Ini bukanlah Bahasiswa Tapi saya Memang bekerja Sebagai staffnya Chalmers Dengan predikat Mahasiswa S3 Jadi saya Kerja Kerjanya Sebagai staff Chalmers Mungkin bisa dicek Di google Iqbal Chalmers Ada web page Staffnya Jadi Saya bekerja Jadi hitungannya Bukan Biasiswa Bedanya Jadi Biasiswa Kan ada Ikatan Syarat-syarat tertentu Bayangin aja Teman-teman Kerja di Mungkin Saudi Aramco Kan gak ada Kontra 5 tahun nanti Kamu harus balik Indonesia Gak ada Jadi kerja Dan saya memang Saya memang Mencari Biasiswa Yang Sebisa mungkin Tidak ada ikatannya Entah itu Ikatan harus Misal Kayak harus kerja Di negara tersebut Dulu berapa tahun Atau harus balik lagi Ke Indonesia Karena saya Pengen Networking dulu Sebelum Full balik ke Indonesia Oke That's good So Mas Ibal Ada gak sih Bayangan untuk Langsung stay disana Bayangan selalu Ada sih Saya gak Menutup Kemungkinan Untuk itu Cuman Balik lagi Mungkin Alasan terbesar Keluarga ya Kalau memang Sudah waktunya Saya harus balik Dengan resiko Yang ada Tapi sebelum Sebelum ada Panggilan itu Saya ingin Gak harus disuai dia Kalau Orang Millennial Bilangnya Apa sih Bahasa kerennya Global citizen Saya merasakan itu Jadi saya tidak akan Terikat ke Sweden Mau di Eropa Boleh Di Timur Tengah Boleh Australia Asia Pacific Boleh Dimanapun Selama karirnya Cocok dengan riset Ya That's good So aku tuh Relate nih Mas Ibal Sama yang Yang di negara-negara besar Seperti Kanada Jerman Perancis Itu ada yang namanya Au pair Kita Au pair itu adalah Kerja disana Di negara tersebut Dan dia Disekolahkan oleh Pemiliknya Ibaratnya adalah Dia punya usaha Entah itu usaha rumahan Atau segala macem Mereka bisa mengambil Orang Indonesia Atau orang Filipin Yang labelnya Seperti kayak TKI TKW Tapi mereka Tidak dipergisikan Seperti itu Tapi mereka Dipersilahkan Untuk sekolah Jadi Ibaratnya adalah Mungkin most of people Yang disini Masih belum banyak Yang tahu Bahwa kita itu Sebagai pegawai Ataupun perusahaan Disana Bisa memberikan Ibaratnya Biasiswa secara langsung Bisa memberikan izin Secara langsung Kalau kamu Studi juga disana Karena Kebanyakan nih Orang-orang di Indonesia Selalu tersegmentasi Bahwa kalau kita kerja Ya full kerja Kita tidak akan Dapat kesempatan Untuk belajar Kita tahu nih Perusahaan-perusahaan Seluruh Indonesia Most of Indonesian Company Itu selalu Nge-provide kita Untuk benar-benar Full kerja 24 per 7 lah Ibaratnya Kita tidak akan Mungkin dikasih Waktu untuk Gimana kamu akhirnya Bisa kuliah Atau segala macem Nah Itu yang Kita tidak tahu Di negara-negara Eropa Sudah sangat banyak sekali Mudah-mudahan Perusahaan yang Seperti itu So I hope Mas Iqbal Bisa Bisa Meng-global Gila Keren Mungkin Nambah ya Pan ya Iya Yang au pair Disini ada Dulu Waktu saya datang Disini ada teman Cewek Dia au pair Juga Hostnya baik Banget Bahkan sampai Bersedia Yang seperti Kamu bilang Mau membiayain Bantu untuk sekolah Jadi memang Tidak menutup kemungkinan Jadi buat teman-teman Yang memang Umurnya masih masuk Kategori au pair Bisa Dan kalau hostnya cocok Pasti Kemungkinan untuk sekolah Karena disini Sekolah itu Satu yang harus kita Banggakan Kalau keluar negeri Bukan menjelatkan Negara sendiri ya Adalah Sekolah itu Tidak pandang umur Betul gak? Bener Itu aja sih So So anyway Mas Iqbal Eh buat teman-teman Semuanya yang sudah Gabung disini Boleh langsung Tanya Ke Mas Iqbal Apa yang perlu Ditanyakan Tentang S2 dan S3 Mas Iqbal disana Karena seru banget Kita ngobrolin So anyway Mas Iqbal Mas Iqbal udah Hampir 2 tahun 2 tahun gak sih Di Sweden Oh udah hampir 3 tahun Oh ya Allah Aku gak notice Oke so anyway Bisa gak sih Compare Di depan Mas Iqbal Saat Mas Iqbal di Taiwan Dan sekarang Di Sweden Taiwan Terkenal dengan Orang yang Suka kerja keras Jadi saya dulu Kalau nge-lab Saya bukan yang Kerja keras Tapi Saya berusaha Mengikuti alur Kayak minimal Datang pagi Pulangnya Malam Itu Taiwan Jadi kerja keras Makanya Orang Asia itu Bisa Punya teknologi maju Karena kerja kerasnya Sedangkan di Eropa Itu lebih Orang yang Filosofis Jadi kalau Saya neliti Itu harus State hipotesisnya Dulu Baru kerjain Atau istilahnya Mikir dulu Baru eksekusi Makanya Kalau di Eropa Banyak istilah Kayak work-life balance Ada Karena memang Orang-orang Di sini Terutama di Sweden Itu Setiap mau riset Hipotesis dulu Baru Di Di eksekusi Sedangkan di lab saya dulu pun Ini ada project Jalanin dulu lah Kayak gitu Kasarnya ya Iya benar Tapi gak semua begitu Itu yang Dan Taiwan itu Kayak hampir 11-12 Sama Jepang gak sih Kulturnya Iya Kalau saya ngomong Biasanya Asia Timur ya Asia Timur Korea Jepang China Taiwan Pasti begitu Oke Nice Nice Sekali Anyway Ada gak sih Culture shop Yang saat masih Buat pertama kali Di Sweden Yang mungkin Masih Wow Dua sih Satu Relax Dua Gak ada Hierarki Relax Maksudnya Kerja itu 40 jam Mungkin ya Buat orang Indonesia Kerja itu 40 jam Jadi ada namanya Coffee break Dua kali dalam sehari Kalau disini sebutnya Vika Budaya Vika itu Ngopi Sambil makan cookies Sambil ngobrol Oke Jadi bayangin Kalau kerja Dari jam 8 Jam 10 break Setengah jam Vika pagi Jam 12 makan siang Padahal Jam 12 ya makan siang Tapi startnya 11.45 11.30 Kayak gitu Oh I see Baliknya jam 1 Jam 3 Break lagi 30 menit Vika sore Tapi itu yang Vika Tidak Tidak diwajibkan Yang harus-harus Tapi Boleh terserasi Karena kan SDG kan Bukan yang Kerja yang harus Sesuai waktu Tapi sesuai hasil aja Kayak gitu Terus Hierarki Saya itu Dua tahun Panggil Pembimbing saya itu Pakai Embel-embel prof Padahal Disini Gak ada Langsung aja Panggil nama pertama Misal bos saya Ana Martin Mereka sangat Panggil aja Ana Mereka sangat Sakit hati Kalau dikasih Ebel-embel Beberapa begitu Van Kalau orangnya Terlalu Kita ketemu nih Mister Mereka pasti Apaan sih Kalau memang Mau se-akrab Mungkin ya Hey men Hey bro Gitu aja sih Gak usah ser Terbiasa sekali Kira-kira Mas Iqbal Kalau sekarang kan Udah punya Path nih Udah punya Pola Setelah S2 Di Semical Engineering Sekarang Di Semical Apply Di Di Swedia Pasti Mas Iqbal Kan tadi bilang Aku sekarang Lagi fokus Di Science nih Van Sama Riset Kalau mungkin Secara gambarannya Mas Iqbal itu Pengennya Cita-cita Seperti apa sih Saat ini Saat ini Van Saat ini Cita-cita Let's say 5 tahun ya Skala 5 tahun ya Ya Skala 5 tahun Kalau skala 5 tahun Saya pengennya Postdoc Kalau dapat Kesempatan postdoc Saya pengen postdoc Satu Postdoc Dua Networking Sebanyak-banyaknya Dengan Peneliti lain Karena Itu pelajaran Yang saya Saya dapatkan Disini adalah Bukan ilmunya Tapi networkingnya Jadi saya Bener-bener Belajar SDK itu Tidak melulu Tentang riset Networking itu Perlu Jadi saya Sekarang Pola pikirnya Ayo lah Networking Dengan siapapun Pasti ada Manfaatnya lah Suatu saat Kalau disuruh Milih ini Mas Iqbal Perusahaan Perusahaan Multinational Company Atau Organisasi Internasional Like United Nation Kan Mas Iqbal sekarang Di Sweden nih Sudah sangat Mudah sekali Charge-nya Untuk pindah Ke Swiss Switzerland Geneva Untuk apply Di bagian United Nation Mungkin ya Riset kimia Gitu kan Lebih berikutnya Mana sih Kampus gak ada Van Villainya Harusnya Yang lembaga Begitu ya Boleh lah Lecture lah Ya oke Jadi Jadi kalau Saya sih Goal panjangnya Saya melihat Diri saya Entah Setelah semua Perjalanan ini Saya capek Saya jadi dosen Tapi 5-10 tahun lagi Saya ingin Riset saya Teraplikasikan Dengan baik Di perusahaan Nah gitu sih Gampangnya Karena kalau lewat Lembaga Non-perusahaan Misalnya Perkembangannya Menurut saya pribadi Kurang cepat Kalau saya pribadi Gitu Oke Ini kayaknya Ada Muha Faisal Kaibal Infobiasiswa dong Boleh nih Di Ini aja deh Di ringkas Yang tadi S2 Mas Iqbal Dapat apa Dan sekarang S3 Modelnya kayak gimana Segampangnya Terima kasih Mas Faisal Anda harusnya Yang di interview Besiswa yang Sorry Gak Gak masalah Besiswa yang saya dulu Mungkin sekarang masih ada Saya gak update ya Kalau yang itu Besiswanya dari kampus NT-USD Scholarship Di Taiwan banyak banget Ada yang namanya TIGP Taiwan Apa Gitu lah TIGP ada Oh so Ya di Ya di NT-USD itu Dari kampus Scholarship ya berarti Iya dari NT-USD Oh i see Jadi jumlahnya Jumlahnya tidak terlalu Mewah Tapi cukup Sangat cukup Cukup Saya dapet yang Full Scholarship Bukan yang parsial Jadi saya Tuition fee Gratis Stephen Oke Saasrama 2 orang Atau yang 4 orang 4-5 orang Karena gedung yang lama ya Kalau yang gedung baru Saya gak update Gedung baru gak update Oke oke Saya pernah kesan sama TIGP Betul Betul Ya gitu lah Oke lanjut Jadi di Taiwan banyak Banyak banget Kalau Paling gampang Cari besiswanya Langsung ke kampus Masing-masing yang dituju Buka Bagian OIA International Office Cari disitu Scholarship Pasti ada bilannya banyak Dari pemerintah Taiwan pun Juga tergolong Sangat murah hati Banyak Banyak banget Banyak banget Kayak besiswa dari pemerintah Besiswa dari kementerian Besiswa dari perusahaan Kalau gak salah ada Jadi disitu Kalau di Taiwan Kalau Sweden Jadi Sweden ini Sebelum saya cerita ke besiswanya Sebelum tahun 2000 sekian S2 itu gratis disini Ternyata Tapi setelah itu di stop Terbuka lah yang namanya Swedish Institute Scholarship Atau sekarang namanya SIGB Swedish Institute Graduate Program Scholarship Macam-macam gitu lah Saya gak Gak terlalu Intuit ya Tapi itu lebih fokus ke Teman-teman yang sudah punya pengalaman Kalau gak salah Satu syaratnya ada pengalaman kerja 2 tahun Jadi kalau teman-teman memang mau S2 lagi di Taiwan Boleh Tapi kembangkan dulu Selama kerja Dan jangan cuma cari jamnya ya Bener-bener cari Expertise di kerjaan itu Jadi nanti kalau pilih Jurusan di Sweden Langsung jelas gitu Oh iya saya mau Jurusan ini Itu Ini Itu Gitu Oke So Jadi bisa Saya simpulkan Ini masih kembali itu Setelah S1 Lulus di Teknik Kimia Masih berlangsung Meng-apply Biasiswa Yang ada di NTUST Yaitu kampus Kampus Scholarship Jadi mungkin Bagi teman-teman Selalu terpikirkan Bahwa biasiswa itu Ada di dalam Granted Atau orang Apa istilahnya Yang ngasih Lembaga Lembaga yang ngasih Biasiswa Padahal sebenarnya Kalau kita tahu Banyak sekali Institusi Dan juga kampus Yang memberikan Scholarship itu sendiri Baik itu Full Scholarship Dan juga Partial Scholarship Nah selanjutnya Saat masih Sudah selesai Di S2 Di Semical Engineering Di NTUST Taiwan Lanjut ke S3 Yang itu adalah Perusahaan Yang memberikan Ibaratnya Perusahaan yang memberikan Kesempatan Mas Ibarat untuk belajar Di S3 Di Sweden Pastinya So Anyway Mas Ibarat Soal kesehatan Gimana sih Jaminan kesehatan Cuma meluruskan Sedikit saja Bukan perusahaan Tapi kampus Institusi Tapi memang ada Industrial PhD Itu ada Jadi kayak misal Kerja di Volvo Terkenal kan Volvo Itu punya project Riset Dengan Calmer Misal Dia pasti buka lawangan Kerjanya Dari Volvo Bisa daftar Jadi dia nanti Bisa terdaftar Oke Correct me if I'm wrong Berarti yang di Calmer Ini sebenarnya Kampus Schoolership Semacam itu Yang modalnya adalah Biasiswa pegawai Semacam itu Sivan Semacam itu I see Gampangnya begitu ya Aku pikir tadi Yang masih buat cerita Soal pegawai Schoolership Itu kayak yang Tadi Mas bilang Biasi Itu Industrial PhD Saya full PhD Belong ke Calmers Gitu Jadi saya pegawainya Calmers Istilahnya saya pegawainya ITS Gitu lah ya Gitu That's good So sekarang Masalah kesehatan Sharing Kesehatan Jujur saya Kurang banyak Tentang Kesehatan Cuman disini itu Ada yang namanya Asuransi Namanya Forsythe ringkasan Jadi ini adalah Asuransi yang menjamin Kalau misal Suatu Kita sakit Kalau gak salah ya Kita sakit Nanti ada Limit berapa Jadi disini itu Gak gratis Tapi Misal ketika kita Sudah sakit Melebihi dari limit Sekian juta Atau sekian Ratus Atau Sekian ribu Krona ya Soalnya dia krona Itu di cover Tapi sebelum itu Di bawah itu Kita masih bayar Sistemnya gitu Karena Saya lihatnya disini Orangnya Aturannya lebih ke preventif Kayak misal Makanan sehat dimurahkan Rokok dimahalkan Alkohol diregulasi Dengan ketat Kayak gitu Lebih ke preventif Bukan kuratif Yang saya lihat Terus Forsythe ringkasan Itu juga Memberikan Kalau gak salah Semacam Stipen Buat orang yang hamil Bisa jadi salah sih Karena saya belum punya Istri Mudah-mudahan Oh teman-teman Mas Iqbal Belum punya istri Jadi Buat teman-teman semuanya Siap Enggak Enggak Tapi udah ada Udah ada Maksudnya belum sekarang Belum sekarang Jadi misal dia hamil Kalau gak salah Punya Punya Dapat stipen dari pemerintah Kalau teman-teman Mungkin Refernya bisa Ke akun IG yang lain Jadi disini ada Dokter Diawidia Mungkin bisa dicek IGnya Yang kemarin Ini lumayan Viral masalah Covid Jadi diawidia itu Share banyak Dia juga pengalaman Di bidang itu Jadi saya Kurang-kurang Kurang itu Saya denger-dengar aja Terus Ada yang namanya Parental lift Nah ini yang paling keren Parental liftnya itu 480 hari Untuk kedua orang tua Dan dibayarkan gajinya Sebesar 80% Gaji sebelumnya Jadi dia gak akan Kehilangan pekerjaan Untuk cuti 480 hari Kayak gitu Luar biasa sekali Anyway tapi Visanya Mas Iqbal Menjamin Ini kan ya Menjamin Kesehatan Mas Iqbal disana kan ya Soalnya kan Kita ngeri sekali kan Kalau kita hidup Di luar negeri Terus kita Mungkin Akan kedapatan Penyakit Atau sakit Di kondisi yang Seperti itu Dan kita ditanggung Pastinya itu kan Ngeri banget Gila Mahal banget So anyway Mas Iqbal Ngomong-ngomong Ini udah Hampir 40 menit Kita gabung Kita ngobrol Dan kayaknya Sangat santai sekali Kita ngobrol sama Mas Iqbal Semoga ada manfaat Buat teman-teman Semua yang Yang sudah join Pastinya Dan saya sangat terima kasih Sekali sama Mas Iqbal Atas waktunya Atas sharingnya Atas strong pointnya Atas motivasi Dan segala macam hal I hope you are still Doing good Stay safe Dan semoga Mas Iqbal selalu sehat Dan bahagia Nah sebelum kita Terima kasih Apa sih yang Mungkin Mas Iqbal kasih A strong statement lah Di terakhir-terakhir Yang mungkin Buat teman-teman Akhirnya termotivasi Seperti Mas Iqbal Atau segala macam Kasih dong Strong point Strong pointnya Mungkin ada dua ya Satu Nggak ada yang Nggak bisa Yang kedua Coba aja Atau gratis Coba aja terus Kalau masalah Biasis Kita nggak tahu Karena saya Kita nggak tahu Bakal dapet yang mana Kan ya Biasanya Karena kalau jujur Saya ada satu folder Di email saya Itu sininya Penolakan Tapi karena Nyoba aja gratis kan Ditolak juga Nggak masalah Bukan berarti Yang selama ini Yang saya ceritakan Sama Mas Iqbal Adalah S2 S3 Jalanya Mas Iqbal Mulus banget kan Nggak mungkin Pasti ada sesuatu hal Yang adalah penolakan Kegagalan Dan sebagainya Oke Terus kenapa Kalau saya yang Strong point pertamanya Nggak ada yang nggak mungkin Jujur saya Bukan orang yang Di diangkatan saya IP saya Bukan yang 3,5 Saya 3,1 Jadi pasti bisa sih Jadi bisa lah Selagi kita berani mencoba Why not? Betul Betul Oke Gitu sih So Thank you Thank you semuanya Yang udah gabung disini Thank you juga untuk Waktunya Mas Iqbal Kesempatannya juga Untuk bisa ngobrol Seperti ini Usai Senek banget Mas Iqbal Semoga ada Hal yang bisa kita ambil Dari apa yang sudah Mas Iqbal Bicarain saat ini Oke So Mas Iqbal Thank you Bye-bye Terima kasih Sifan Terima kasih Semuanya Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih